Shalom selamat pagi Senang sekali bapak ibu saudara Kita berjumpa dalam rehat Dalam hari antoraya Ini hari Sabtu 6 Januari 2024 Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sihat Walaupun tentunya banyak perkembulan yang menghajar dalam hidup kita Kita akan memulai segala kegiatan kita di hari ini bapak ibu saudara-saudara Tapi mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Tuhan sudah menggunakan kami di pagi hari yang indah ini Tuhan sudah menjaga tidur kami sepanjang malam Bapak dalam surga Kami akan memulai segala kegiatan aktifitas bayangan kami hari ini Tuhan Tapi kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Berkati kami semua yang belajar firmanmu Tuhan Berkati hambamu yang akan menyampaikan firman Inilah doa kami Kampuni semua seluruh sekami Dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak ibu saudara Bahan firman Tuhan kita Dari Lukas pasal 6 Ayat 27 Sampai ayat yang ke 31 Lukas pasal 6 Ayat 27 Sampai 31 Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku Aku berkata Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu Barang siapa menampar pipimu yang satu Berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain Dan barang siapa yang mengambil ujubamu Biarkan juga ia mengambil bajumu Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu Dan sebagaimana kamu kehendaki Supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah juga demikian kepada mereka Amin Firman Tuhan Bapak ibu seluruh saudara Judul perlindungan kita Kasih itu harus terus menerus Kasih itu harus dan terus menerus Injil Lukas ditulis untuk orang-orang Kristen dan non-Yahudi Yang hidup pada mas pemerintahan Kaiser Domitianus Yang bengis Menganggap dirinya sebagai Tuhan Orang-orang yang tidak menyembahnya diperlakukan dengan kejam Ditolak dia niaya bahkan dihukum mati Di sisi lain Orang Yahudi menganggap agama Kristen sebagai sekte dari agama Yahudi Kibatnya Orang Kristen pun turut dibenci oleh para pengenut agama Yahudi Dalam situasi tersebut Injil Lukas dituliskan Guna meneguhkan iman mereka Sekaligus mengajarkan sikap yang harus mereka tunjukkan Sebagai pengikut Kristus Sebagai pembeda di hadapan orang yang menolak Kristus Seluruh kata kerja dalam bacaan hari ini Seperti Bentuk tersebut mengimplikasikan Bahwa ajaran Yesus tersebut harus dilakukan terus menerus Ajaran Yesus tentang kasih Menegaskan agar para pengikutnya Merespon dengan kasih Menyatakan dalam aksi Artinya Tidak cukup hanya dengan tidak membalas perbuatan mereka Tidak cukup hanya dengan diam dan pasrah Namun Kasih yang diajarkan Kristus Adalah berbuat kebaikan Bagi mereka yang bahkan membenci para pengikutnya Sebagaimana yang Yesus telah lakukan Ajarannya tentang kasih Adalah kasih tanpa batas Dan dihidupi dengan berbuat kebaikan secara terus menerus Ungkapan Sabar itu ada batasnya Menjadi tidak relevan dalam ajaran kasih Yesus Karena Jika demikian Berarti kasih yang kita praktikan Tidak berlaku terus menerus dan terbatas Tugas kita adalah Mengasihi Tanpa peduli respon orang lain Kita tidak akan terganggu dengan respon tersebut Karena Kristus Adalah alasan kita Mengasihi Amin Firman Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Firmanmu Mengajar kami hari ini Untuk terus Mempraktikan Ajaran kasih Yesus Secara terus menerus dalam kehidupan Terima kasih Firmanmu yang begitu berkati kami hari ini Tuhan Ampuni hambamu Tuhan Jika ada motivasi hambamu hari ini Dalam melayani Tuhan Yang tidak setuju Yang berkandang Tuhan Kami membawa segala pergumulan kami hari ini Dalam tangan kasih Tuhan Kami yang bekerja Baik di rumah maupun di luar rumah Tuhan Jika berkati kami semua Mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab kami Setuju yang berkandang Tuhan Kami membawa anak-anak kami Dalam pendidikan mereka Tuhan Dalam sekolah mereka masing-masing Berikan mereka kesehatan Kepuatan Kejaksaan Kecerdasan Dalam mereka Melaksanakan tugas-tugas mereka Anak-anak Moga kami Dalam pergumulan Mencari pasangan hidup Dalam pergumulan Mencari pekerjaan Dan ketunjukkan Yang terbaik bagi mereka semua Kami berdoa Untuk pelayan-pelayan Tuhan Bupan naiknya sekeluarga Majelis gereja Guru-guru sekolah Kami berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Amin Bikian perlindungan kita Tuhan berkati kita Sangat biasa Selamat menikmati